Kepolisian Resor Jakarta Timur Dalam sidang Rizik minggu lalu, pihak kepolisian akan memperketat pemeriksaan setiap orang di sekitar pengadilan negeri Jakarta Timur. Seperti diketahui, hari ini Rizik Sihab akan menjalani sidang lanjutan dengan agenda tanggapan jaksa atau eksepsi atau nota keberatan yang sudah disampaikan oleh Rizik Sihab pada sidang sebelumnya. TNI, kemudian tim Raja Wali Pores Metro Jakarta Timur yang kemudian akan mensasar daerah-daerah yang menjadi titik rawan yang dicurigai. Ya, meliputi pemeriksaan orang, barang, dan sebagainya. Seperti itu. Ya, tentu kita akan lebih meningkatkan pewasbaraan ya. Pemeriksaan orang, pemeriksaan barang, pemeriksaan kendaraan. Yang kemungkinan dicurigai mengganggu jalannya sidang. Kita langsung menuju ke lokasi ada jurnalis Kompas TV, Dipo Nur Bahagia yang berada di pengadilan negeri Jakarta Timur. Dipo, apakah sidang sudah dimulai dan apakah sidang nanti akan dilakukan secara terbuka, Dipo? Korona mencegah penyebaran korban 11 yang hidang-hidang yang melanggar kasus koronan yang kemudian menjerat terhadap Rizik Sihab. Ini memang rencananya akan dimulai pada pukul 9 pagi hari nanti. Tidak mau tidak cukup ya, Saudara. Tetapi kalau kita melihat tadi pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat, Rizik Sihab ini sebagai terdakwa sudah tiba di pengadilan negeri Jakarta Timur tadi dengan menggunakan mobil kejaksana dan tentu dengan pengawalan ketat yang kemudian dilakukan oleh aparat kepolisian. Untuk menjawab pertanyaan Anda, Humas pengadilan negeri Jakarta Timur sebelumnya juga sudah menginformasikan. Jika pada persidangan sebelumnya pihak dari pengadilan negeri Jakarta Timur ini tidak menyiarkan secara streaming proses persidangan yang kemudian berlangsung. Tetapi untuk hari ini dengan agenda jawaban dari Jaksa Penuntut Umum terkait dengan eksepsi dari Rizik Sihab dan juga kuasa hukumnya, nanti rencananya pihak dari pengadilan negeri Jakarta Timur ini akan menyiarkan secara streaming melalui kanal Youtube pengadilan negeri Jakarta Timur dan juga nanti juga tentu sidang akan dihadiri secara langsung oleh terdakwa Rizik Sihab. Nanti ada dua perkara ataupun dua surat perkara atau berkas perkara yang kemudian akan disidangkan oleh terdakwa Rizik Sihab. Yang pertama adalah terkait dengan perkara 221 untuk kerumunan di Petamburan Jakarta Pusat dan juga perkara nomor 226 untuk kerumunan di Megamendung Bogor. Berbicara terkait dengan pengamanan tentu ini menarik jika kita melihat eskalasi yang meningkat terkait dengan pengamanan yang terjadi di sejua wilayah di Indonesia, Timoti dan juga Saudara Oleh. Karena tadi pada saat apel, aparat kepolisian dalam hal ini adalah Kapolres Jakarta Timur, Kompenspol Erwin Kurniawan menyebut ada kurang lebih 1.394 aparat baik itu dari aparat kepolisian, TNI dan juga perangkat dari pemerintah kota yang kemudian akan turut melakukan pengamanan. Nanti mekanismenya akan dibagi ke dalam 4 ring. Ring pertama adalah pengamanan yang dilakukan di dalam ruang sidang. Ring kedua pengamanan yang dilakukan di area dalam pengadilan negeri Jakarta Timur. Ring ketiga ini adalah pengamanan yang dilakukan di area luar pengadilan negeri Jakarta Timur ataupun di sekitar jalan raya pengadilan negeri Jakarta Timur. Dan ring keempat nanti akan ada aparat kepolisian yang melakukan pengamanan secara mobile. Karena kalau kita melihat pada proses persidangan pekan lalu, ini pada hari Jumat pekan lalu, pada saat Rizik Siap juga hadir secara langsung di persidangan, memang ada simpatisan-simpatisan yang kemudian meminta ataupun sedikit memaksa agar mereka ini dapat masuk ke dalam pengadilan negeri Jakarta Timur. Oleh karenanya, peningkatan pengamanan untuk kemudian mencegah penyebaran COVID-19, ini terus dilakukan. Bahkan kalau kita lihat di sekitar area pengadilan negeri Jakarta Timur, ini juga sudah dipasang kawat berdiri. untuk para pihak yang kemudian memaksa masuk, ini agar tidak dapat masuk secara sembarangan di pengadilan negeri Jakarta Timur. Karena tadi semua pihak yang hendak masuk ke pengadilan negeri Jakarta Timur, ini akan dimintai keterangannya terkait dengan kepentingannya dan juga identitasnya, sehingga mereka baru diperbolehkan masuk di pengadilan negeri Jakarta Timur. Dan juga kalau kita melihat eskalasi keamanan yang sedang meningkat, khususnya terkait dengan aksi terorisme, tadi kami sudah konfirmasi bahwa dua terduga teroris yang kemudian sebelumnya sudah diamankan di kawasan Jakarta Timur dan juga Bekasi dengan inisial HH dan juga ZA yang memiliki KTA, FPI dan juga seragam FPI. Sebelumnya bahkan pada hari Jumat Talus sempat tiba di pengadilan negeri Jakarta Timur bersama dengan simpatisan dari Rizik Siap untuk kemudian mengikuti jalannya persidangan. Tentu apakah polisnya masih mendalami apa? Kemudian kepentingan mereka berdua ini hadir di pengadilan negeri Jakarta Timur. Tetapi oleh karena melihat fenomena-fenomena ini, nanti setiap orang yang kemudian dicurigai akan dimintai identitasnya dan juga dicek barang-barang bawaannya untuk memastikan bahwa tidak akan ada aksi-aksi yang tidak diinginkan terjadi di sekitar pengadilan negeri Jakarta Timur saat sidang berlangsung. Timoti. Baik, terima kasih Dipo Nurbahagia. Ada penjagaan lebih dan juga antisipasi terkait dengan ditemukannya dua orang yang sebelumnya ditahan ikut juga terlibat dalam pekan lalu para saat sidang juga berlangsung di pengadilan negeri Jakarta Timur.